oke kita lanjut lagi kita move on dari yang tadi dan tetap saya berharap semoga tidak ada apa-apa baik pengendara roda 2 dan dilimpahkan sabar untuk pengendara roda 4 dan yang roda 2 ada di depan bertanggung jawab bertanggung jawab minimal melakukan second opinion melakukan permintaan maaf dan melakukan kejujuran bahwa dirinya salah, yang penting kita nanti coba lihat di recordnya hasilnya seperti gimana kelapo menai kalau mau gak bisa saya ini tipenya gak bisa kecuali ke susu baru kalau ke susu jamnya pulang itu baru agak itu kok kalian dengeng ya cek 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 kembali dikit ya mic nya nah cobot hanya sebenarnya enggak boleh sih berhenti di Suramadu itu bahaya jadi buat teman-teman yang berhenti di Suramadu eh khawatir di belakang enggak siap meromodar Nah itu dia sorry sorry bro Sorry Aduh potinai kira-kira temennya mau lewat woman hai 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 Oke kita lanjut perjalanan posisi sekarang sudah ada di Suramadu ada di bentang berapa ini ya hai 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 satu 1,2 1,2 oke kita lanjut jadi kalau di Suramadu itu kalau mau nyale bro keleting kanan dinyalakan sen kanan dinyalakan yang kedua ngasih ababa nah itu dia babanya jadi kita akan mendahuli depannya jadi yang depannya tahu kalau di belakang ada yang mendahuli dan minimal kita yang di depannya oh kadang-kadang juga saya di belakangnya tiba-tiba takutnya kita enggak tahu semuanya harus fokus kurang lebih seperti itu nah yang bervolumen lebih kayak yang di depan ini kok miku turun ya nanti kita benerin di depan aja deh Hai jadi kalau yang bermuatan lebih kayak gini tasin kanan dulu pengambil nyalib dulu kita nyalib dulu bro udah jadi kalau yang bermuatan berbesar kayak gitu emang makan badan jalan jadi harus hati-hati lebih baik kita nyalib daripada di belakangnya nanti kita tambah lama nah di kilometer ini biasanya jalannya refleksi dari sini bung bung tuh nah turun ah ceglongan bro ah pokoknya tadi abis tulisannya 80 itu persiapan dah kita motocross oh 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 coklat wah iya benar Hai berarti scaling record ya jadi besoknya nggak bisa kereket jadi kenapa saya mutuskan untuk ikutan nge-vlog bicycle motor atau motovlog yaitu salah satunya ingin berbagi informasi jalan ketika saya pulang terutama seperti itu ketika saya beraktivitas dengan kendaraan roda 2 seperti itu gak perlu sangar yang penting yakin tenar nah bejal jadi saya enggak maksa enggak maksa jadi buat kalian yang lihat channel ku yang merasa suka sekali lagi subscribe subscribe sekarang juga saya tunggu karena subscribe bukan gratis artinya tapi itu dukungan bahwa kontenku itu bermanfaat untuk kalian jadi kalian suka dengan perjalananku suka sama aktivitasku suka apa yang saya sampaikan dan memiliki manfaat buat kalian dan juga bisa kalian share seperti itu karena vibrasi kebaikan itu bro ketika dipancarkan dia akan memancar kemana-mana dan akan kembali ke kita dalam bentuk kebaikan juga sama halnya kejahatan jika kita memantarkan energi kejahatan kejahatan itu juga akan terpantar dan suatu saat kejahatan itu akan kembali ke kita dalam bentuk yang berbeda dengan inti yang sama bahkan lebih atau juga lebih parah kurang lebih seperti itu jadi jangan lupa subscribe jika merasa kontenku bermanfaat jika merasa kontenku memiliki ini faedah-faedah sama manfaat sama yes saya yang salah oke sudah masuk ke met 80 nanti kita berhenti dulu di depannya suramadu oh kayaknya turun ya semoga aja ini terekot nah itu dia oke ngale dulu nge 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 oke selamat sore kawan-kawan masih di perjalananku saya mau ke rumah ke rumah ke Madura lebih tepatnya saya pakai bahasa Madura aja boleh saya ini saya berjalanan ke Amadur selamat sampai tujuan saya berjalanan ke Amadur oke kita berhenti dulu kita coba benerin dulu ininya apa namanya micnya micnya kita benerin micnya gak tuh bro cek 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 oke siap berangkat lagi bismillah oke kita berangkat lagi dan oh iya gue besok ke Jogja ya kok belum beli kacamata ya oke besok kita jalan-jalan beli kacamata bro ini di daerah ini di daerah kan jalan juga sih tapi recommended disitu kacamatanya bagus-bagus dan terjangkau jadi kalau di Madura itu jadi kalau di Madura itu